Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di hijar channel pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki mesin kubotak dimana mesin ini mengalami kerusakan yaitu pada noksa sebelumnya sudah saya bongkar di bagian sini selalu mampet kita akan coba perbaiki dengan cara-cara sederhana baik teman-teman sebelum ke video berikut seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe baik teman-teman seperti itulah mesin jika kerusakan pada noksa sangat susah dihidupkan ini namanya noksal mesin kubotak ini bermasalah nah itu dia mampet tidak bisa memenuarkan matang-matang salat ini sudah kita bersihkan ulang-ulang sempurna pakai kulin kemudian bensin juga didorong dengan angin profesor secara berulang-ulang tetap biar tidak bisa di luar kan lebih dari sini jadi bermasalahnya ada di bagian sini bagian sini dia mampet mampetnya maka total terus bagaimana cara untuk memperbaikinya yaitu solusi cepat terus diganti kemudian saya coba cari-cari ke pokok ada jadang seperti ini tapi harganya mahal kurang lebih 2 juta sangat tidak seimbang ya guys dengan mesin yang kita beli second mesin yang kita beli murah sementara seluruh cadang ini diganti dengan harga 2 juta tapi saya akan coba untuk diperbaiki lagi di acara lain yaitu dengan cara direbus diguduk di air yang sangat menidih oke seperti apa cara merebusnya baik teman-teman akhirnya sudah menidih kita akan mulai lebih karena yang bermasalahnya di bagian sini maka yang akan kita rebus hanya bagian sini saja ini bagian sini untuk ini terima kasih baik teman-teman jika laksan kita kita rebus kalau kita pasang kebanyakan kita juga kita 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 Terima kasih telah menonton